Lalu dia masukkan kunci dan buka pintunya, menyalakan lampu, kamarnya sangat rapi, tidak seburuk yang dikatakan manajer, baik lemari anggur, TV atau kamar mandi juga sangat biasa. Pada saat ini dia menemukan ada yang salah, ada noda besar di tanah, juga lukisan aneh di dinding, membuatnya merasa tidak nyaman. Dia membuka jendela lagi dan menjulurkan kepalanya untuk mengamati, tidak menemukan sesuatu yang aneh. Saat dia lengah tiba-tiba radio berbunyi, awe ketakutan, tidak hanya itu selimut yang baru saja diangkat juga ditata dengan rapi. Dia berlari ke kamar mandi lagi, menemukan tisu toilet juga diganti dengan yang baru, dia mulai ketakutan, terasa ada orang lain di ruangan itu.